Saya terlibat sebagai salah satu dari empat kurator yang memikirkan, menggodok, menggarap collecting entanglements and embodied histories. Ada saya, ada Jun Yap dari Singapura Art Museum, ada Anna Katarina Gebers dari Hamburger Bahnhof, dan ada Grytia Gawi Wong atau JIAB kita memanggilnya dari Mai Iam Contemporary Art Museum di Chiang Mai. Jadi ya, pektok lah ngobrol sekitar empat tahunan sampai akhirnya terjadi pamerannya. Proses kurasi pameran ini tuh berangkatnya dari home institution gitu, dari lembaga yang akan menjadi ruang di mana pameran di empat kota ini terjadi. Jadi kalau konteksnya para sekutu yang tidak bisa berkata tidak, yang pertama dipikirkan adalah koleksi Galeri Nasional Indonesia. Di antara tahun-tahun yang sudah kita kenal itu, ada apa sih cerita yang jarang diomongin atau belum pernah diomongin sama sekali. Begitu awalnya cara memilih karya dari koleksi Galeri Nasional Indonesia. Selamat menikmati. Saya sangat gembira, harus saya katakan. Karena kita sebenarnya planuhkan untuk mencoba 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 untuk mencoba. dan beribangkan masalah dari amat di hiru dan juga memang istatria. dan juga sudah berbaya. dan ini adalah buruk pengalaman yang berbaya dan kakam.. ..bersiap karni untuk beberapa jarang, yang sudah berbaya. Yang sudah berbaya dengan 3 daripada karya yang sudah berbaya, yang sudah berbaya di Chiang Mai, Singapura dan berlin. dan juga yang berbaya. Dan ini sangat baik berbaya ngak tahu, bagaimana ada nyaman yang dalam kerja dalam pertengaman, yang juga dilerkan perbayaan untuk nyaman yang berbaya. Karya ini terinspirasi dari peristiwa 98 yang terjadi di Jakarta Salah satu yang kita ingat tentang peristiwa 98 itu Di samping peristiwa Semanggi, Trisakti Tetapi ada juga peristiwa lain yang paling penting yaitu peristiwa pemerkosaan masal Yang hingga akhir ini negara ini tidak pernah mengakuinya Menarik, saya sudah lama tidak datang ke pameran selama pandemi Ya saya senang karena ini kan karya-karya yang sebetulnya sudah ada lama di museum Terus Grace, kuratornya, jadi seperti mengizinkan kita untuk bikin cerita sendiri tentang karya-karya ini Jadi buat saya menarik sih ini menyegarkan juga emang Secara keseluruhan pamerannya keren karena bisa kita jalan sendiri, bisa eksplor sendiri Tapi ada QR code audio yang bisa bantu buat ngejelasin gitu Terus juga sudah dalam dua bahasa dan penjelasannya cukup seperti cerita gitu Jadi menarik, keren banget Karya Kanali Timur ini saya buat 3-4 tahunan Berproses karena mengikuti perubahan wilayah yang terjadi karena gentrifikasi di Jakarta Saya ingin mengajak para penonton untuk bisa dapat membayangkan seperti apa yang saya lihat dari jejak-jejak yang bisa ditemukan dari proyek foto ini Terima kasih Membangun rumah dalam konteks pameran ini Mencoba membangun kembali apa yang disebut dengan kinship Yaitu sebuah relasi intim antara diri dengan manusia lainnya Dengan tanah, air, pepohonan, dan alam sekitarnya Karya ini judulnya The Expendables Titik 2, jejak Homage yang kubikin Untuk orang-orang, manusia-manusia yang sempat kukenal Hanya melalui angka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton!